Intro Sebagian masyarakat Kerinci memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dari hasil bertani. Kalau dilihat dari kondisi geografis dan iklimnya, Kebupaten Kerinci memang cocok jadi kawasan pertanian, teman. Intro Salah satu potensi pertanian di sini, ya keladi ini nih. Ternyata tidak hanya umbi keladi saja loh yang bisa dimanfaatkan. Daun dan tangkainya juga bisa dijadikan sayur yang lezat. Sebenarnya banyak jenis keladi, tapi teman, tidak semuanya bisa dimakan. Beberapa jenis seperti sentai dan bolang bisa menyebabkan gatal-gatal saat dimakan. Nah, biasanya kedua jenis ini hanya jadi pakan ikan. Sepertinya sudah cukup nih keladinya. Kelanjut lagi yuk teman. Ada yang tahu tanaman apa ini? Ya, tanaman pala. Pala termasuk rempah Indonesia yang terkenal di dunia, teman. Pala sudah diperdagangkan sejak abad ke-6. Dulu, rempah asli Indonesia ini hanya tumbuh di gugus kepulauan Banda Maluku. Buah pala terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Masing-masing punya manfaat dan nilai jual yang berbeda tuh teman. Ibu-ibu di sini biasa menggunakan daging buahnya sebagai pengganti asam pada makanan. Nah, tanaman pala yang merupakan tanaman keras dapat berumur panjang hingga lebih dari 100 tahun. Termasuk famili Miristisa Seae. Beda daerah, beda pula loh penyebutannya teman. Seperti palo di Nias, palo di Minangkabau, kapala di Bima, dan gosora di Ternate. Tanaman pala akan tumbuh baik pada daerah iklim tropis yang panas dan lembab dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celsius. Nah, sudah cukup teman. Ayo, kita bawa pulang. Ups, akhir lupa nih teman. Perkenalkan dulu, nama ku Imang Jayo. Aku asli kerinci, lahir 19 tahun lalu. Banyak sekali loh keberagaman tradisi dan hasil alam di bumi aku dilahirkan ini. Makanya, aku senang sekali kalau bisa ikut serta di dalamnya. Ikuti terus jejakku ya teman. Biar kalian lebih mengenal tanah kelahiranku. Keladi yang sudah aku dapatkan tadi akan dimasak gulai khas daerahku. Di beberapa daerah, umbi ini digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Misalnya nih teman, di daerah Mentawai, Sumatera Barat, dan Papua. Bahan gulai bukan hanya keladi loh teman. Ada bumbu rempah dan siput sebagai pelengkapnya. Nah, siput memang banyak ditemukan di aliran sungai dan danau daerahku. Gak heran deh kalau sering diolah jadi masakan. Siput memiliki kandungan protein tinggi dan kadar lemak rendah. Selain itu, banyak vitamin yang baik bagi mata. Gak hanya itu loh teman. Kandungan gisi siput juga dipercaya bisa menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Bicara tentang gulai, tentu tidak bisa dilepaskan dari santan untuk dijadikan kuahnya. Meski di sini jarang tumbuh pohon kelapa, santan biasa dibuat sendiri dari kelapa yang dibeli di pasar teman. Gulai termasuk masakan yang ditemukan di banyak daerah di Indonesia ya teman. Biasanya nih memakai santan dan rempah yang membuat rasa khas gulai. Oh iya, gulai keladi juga dicampur daun serai. Ini juga membuat gulai mengeluarkan aroma dan rasa yang khas. Terima kasih telah menonton!